Intro Baik Kayaknya agak sulit ya saat-saat ini kalau kita ngebuka acara dengan kondisi Indonesia yang seperti ini Dan ini bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia Saya ingatkan lagi bahwa kita di studio disini semakin mengecilkan kru kita juga, tim kita juga, tanpa penonton juga Tapi kami yang disini masih bertugas untuk memberikan informasi buat anda yang di rumah, anda yang di rumah kami harap di rumah saja Karena di Indonesia juga sekarang penyebaran virus dari COVID-19 ini semakin banyak Kabar terbaru yang saya dengar bahwa yang terpapar oleh virus ini di Indonesia yang terdeteksi ya Ingat ini adalah yang terdeteksi Jadi karena memang belum semuanya bisa dideteksi pastinya Saat ini ada 686 orang yang terkena COVID-19 Ada 30 orang yang meninggal dan 55 orang yang... 55 orang yang meninggal, 30 yang sembuh mas Ada berapa? 800 orang PDP sekarang PDP, iya Pasti yang dalam pantauan dan Wisma Atlet saat ini sudah menjadi rumah sakit khusus untuk COVID-19 Jadi Wisma Atlet itu adalah hotel sebenarnya, hotel di Senayan Itu hotel yang khusus atlet dulunya ya? Dulunya adalah hotel yang khusus untuk atlet, jadi kalau atlet harus ada porn atau apa nginepnya di sana Tapi tadi malam sudah menjadi rumah sakit khusus yang disediakan pemerintah kita untuk menangani COVID-19 Dan kabarnya tadi malam sudah banyak orang yang antri untuk masuk ke sana juga Ini dikutip dari cnnindonesia.com saat ini sudah ada 71 orang yang dirawat di rumah sakit tersebut Nah garda depan ini pasti adalah tenaga medis Dan yang paling menjadi masalah dari mereka adalah sangat kurangnya, apa disebutnya ADP ya? APD APD Sangat kurangnya APD Kenapa? Karena memang ya kadang-kadang juga agak sulit Banyak orang mengumpulkan sumbangan uang untuk membeli APD, tapi belinya di mana? Karena barangnya juga habis ya, barangnya nggak ada Barangnya juga habis, tapi setahu saya bahwa ada bantuan dari Cina yang baru diterima oleh Bapak Prabowo Itu isinya juga ada APD juga yang mudah-mudahan bisa diberikan kepada tenaga medis Karena begini ya, saya dengar tadi kabarnya juga Perawat ini ketika harus masuk ke rumah sakit atau menyambangi pasiennya itu harus jarang Karena setiap kali sudah terpapar dengan pasien-pasien, APD itu harus dibuang Jadi nggak dicuci, nggak dipakai lagi, tapi dibuang Jadi akhirnya mereka tidak bisa jenguk pasien seperti jenguk kalau anda di rumah sakit seperti biasa Yang sehari bisa tiga kali, anda pencet bel, susternya masuk No, this is not like that Ini ada jadwal-jadwalnya ketika mereka bisa jenguk karena pakaiannya harus dibuang Dan yang pastinya kita disini sebuahnya berbela sungkawa atas meninggalnya pahlawan-pahlawan COVID-19 Ada enam dokter yang menangani pasien COVID-19 yang meninggal Dokter Adi Mirsa Putra, Dokter Joko Judo Joko, Dokter Hadio Ali, Dokter Lorenzius, Dokter Tony Silitonga, Dokter Ucok Martin Dan juga para perawat medis lainnya yang namanya saya tidak bisa sebutkan disini Yang meninggal karena berjuang untuk melawan COVID-19 di Indonesia Mereka gugur untuk berusaha sekuat tenaga bekerja menghadapi epidemi dunia ini Ini adalah mereka dokter-dokter yang telah gugur Meninggal dunia karena epidemi tersebut Mudah-mudahan keluarganya dikuatkan dan mereka semua adalah pahlawan pada saat ini Anyway saat ini kita tersambung dengan Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Ini adalah salah satu rumah sakit yang memang ditugaskan untuk merawat pasien COVID-19 Beliau adalah Bapak Muhammad Syahril Selamat sore Pak Muhammad Selamat sore Oke belum tersambung ya Belum, belum tersambung Oke Kita belum tersambung kayaknya Jadi kita juga pengen tahu kondisinya bagaimana sekarang di rumah sakit ya Terus juga ada berapa banyak pasien kondisi perawat juga seperti apa Karena sekarang gini Fanny ketika anda sakit yang gak ada hubungannya Yang gak ada hubungannya anda ke rumah sakit aja udah gak bisa Iya karena ada Harus kita harus antisipasi ya Harus antisipasi anda juga khawatir juga anda juga takut juga Jadi makanya kalau misalnya penyakitnya masih bisa ditangani sendiri di rumah gitu makanya sebisa mungkin di rumah aja isolasi diri Kakak saya itu harus operasi sebenarnya Kakak saya itu harus operasi kemarin karena dia ada gangguan saraf yang harus dioperasi Di sini ya di Indonesia harus operasinya Di Indonesia Dan tidak bisa Dianjurkan untuk tidak dulu Di rumah aja Selama masih bisa ditahan Ditahan dulu karena takutnya Masalah seperti ini Akhirnya jadi menularkan Baik Kita masih ada gangguan telepon Tapi kita akan berusaha lagi Kita break dulu Kita akan azar maghrib dulu Setelah itu kita akan kembali lagi di hitam putih Tetap di hitam putih jangan mana-mana Terima kasih telah menonton